Hai semuanya, selamat datang di channel Kuina Sofia Di video kali ini, Mimin akan membahas tentang biodata pemain sinetron Bida dari surgamu Yang pertama ada Salsabila Andriani Salsabila Andriani lahir di Jakarta pada tanggal 12 Agustus tahun 2000 Ia adalah seorang model, penyanyi, dan aktris berkebangsaan Indonesia Agama yang dianut aktris berusia 22 tahun ini adalah Islam Pada tahun 2007, Salsabila Andriani memulai karirnya dengan melebarkan sayapnya ke dunia seni peran melalui debut film perdananya Yang berjudul Kuntilanak II, lanjut hingga Kuntilanak III pada tahun 2008 sebagai upi Wajahnya kian warawiri di layar kaca, apalagi setelah dirinya bergabung dengan girl band Elovi Namun grup musik tersebut tidak bertahan lama, akhirnya terjadi pergantian anggota Yang kedua ada Risky Nazar Pemilik nama lengkap Risky Nazar Mubarak Baslum ini lahir di Singaraja, Bali pada tanggal 7 Maret tahun 1996 Ia adalah seorang model dan aktor berkebangsaan Indonesia Ia juga memiliki darah ketururan Arab dan Bali Agama yang dianut aktor berusia 26 tahun ini adalah Islam Pada tahun 2012, Risky Nazar memulai karirnya dengan melebarkan sayapnya ke dunia seni peran melalui debut sinetron perdananya yang berjudul Cinta bersemi di putih abu-abu desiris, berperan sebagai toko Alex Namanya kian melambung saat ia memerankan toko Wahyu Subur Junior di sinetron pesantren Rock and Roll Season 3 pada tahun 2013 Biodata yang ketiga ada Dosma Hazenbos Pemilik nama lengkap Dos Maria Kathleen Hazenbos ini lahir di Denpasar, Bali pada tanggal 15 April tahun 2003 Ia adalah seorang model dan aktris berkebangsaan Indonesia Agama yang dianut aktris berusia 20 tahun ini adalah Katolik Pada tahun 2018, Dosma Hazenbos memulai karirnya dengan melebarkan sayapnya ke dunia seni peran melalui debut sinetron perdananya yang berjudul Cinta Misteri Pada tahun 2021, ia mendapat kesempatan untuk bermain di film yang berjudul Persahabatan Bagai Kepompong Tayang di Disney Plus Hotstar Beberapa sinetron yang ia bintangi seperti Love Story di Siris, Cinta Anak Soleh, dan Sultan Aji Yang keempat ada Rez Kasyam Rez Kasyam, suami dari Amerika ini, lahir di Yogyakarta pada tanggal 13 November tahun 1987 Ia adalah seorang model dan aktor berkebangsaan Indonesia Agama yang dianut aktor berusia 35 tahun ini adalah Islam Pada tahun 2012, Rez Kasyam memulai karirnya dengan melebarkan sayapnya ke dunia seni peran melalui debut film perdananya yang berjudul Cailan Gong Namanya mulai dikenal publik saat ia memerankan tokoh Zain Malik di sinetron judul Wasiyat Bapak Yang kelima ada Windy Wulandari Pemilik nama lengkap Windy Wulandari Rahayu ini lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember tahun 1978 Ia adalah seorang model pengusaha dan aktris berkebangsaan Indonesia Agama yang dianut aktris berusia 43 tahun ini adalah Islam Pada tahun 1999, Windy Wulandari memulai karirnya dengan mengikuti kontes Abang Noni Jakarta Selain itu, di tahun 2000 ia berhasil menjadi finalis Putri Indonesia mewakili daerah Jakarta Namanya melambung saat ia bermain di sinetron Cinta Fitri Yang keenam ada Sandi Sharif Pemilik nama asli Sandi Sharif ini lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 24 November tahun 1978 Ia adalah seorang model dan aktor berkebangsaan Indonesia Agama yang dianut aktor berusia 44 tahun ini adalah Islam Pada tahun 1997, Sandi Sharif memulai karirnya dengan mengikuti audisi model coverboy Aneka Yes Dalam ajang tersebut, Sandi Sharif berhasil memperoleh juara 3 Kemudian ia juga berhasil menjadi juara Fugenetik di ajang Bujang Gadis Palembang pada tahun 1996 Inilah beberapa sinetron yang membuat namanya melambung Ada Cinta Fitri 3, Boneka Dali India, Juragan Lenong, dan Orang Ketiga Terima kasih telah menonton!